Hai orangnya ada enggak orangnya ada dan dia lagi asyik asyik gua sekalian interview pembeli enggak kecewa lah dengan ikan-ikan yang dari kita semuanya disini ini ada ini bawang beram ada kiko-kiko bahagia ceritain dong sekalian ini stoknya adalah ada berapa nih yang ini yang ikut lomba kemarin juga kita masukkan ke sini yang menang kemarin ya Masya Oh yang masuk base in size guys udah nonton video sebelumnya kan tuh Hai teman-teman Assalamualaikum welcome back to Ebi Sukhoi channel ketemu lagi sama Vita disini Oke kali ini aku lagi ada di showroom atau tempat penampungan ikan-ikan dari Ebi Sukhoi Nah hari ini aku mau lihat stok-stok ikan-ikan yang katanya abis panen dan bagus-bagus mungkin nanti bakalan up duluan video video panen kita Oke buat teman-teman pasti penasaran kan dan para customer Ebi Sukhoi pasti pengen tahu stok-stok kita itu seperti apa dan kayak gimana Nah kali ini lihat langsung seperti apa ikan-ikan yang ya ikutin aku Nah kali ini aku nggak sendiri karena ada handling kita dan beberapa tim Nah aku mau panggil dulu meskiannya Oke mas Rian orangnya ada enggak ah ternyata orangnya ada dan dia lagi asik-asik boleh salin ini mungkin dia lagi santai-santai Oke kita kagetin aja mas Rian Halo Assalamualaikum apa kabar Alhamdulillah disapa dulu dong teman-temannya Ebi Sukhoi Halo guys Halo guys semangat belas ya Oke aku mau hari ini mau lihat-lihat stok ikan kita yang katanya baru panen bagus-bagus melimpah bulky bulky ini mau dikirim ya yang ini nah ya ini ini orderan kemarin Oh laris manis guys terima kasih para customer tercinta nih ini siap dikirim ya ditunggu Oke mas mau dari yang mana dulu nih Oke mungkin bisa langsung dari dalam aja ruangan pertama ya Oke ruangan pertama Oke jadi ini ruangan apa karantina kita yang ini nah jadi ini juga ada yang dalam juga ada yang dalam ini lebih prefer ke arah yang karantina ekstra karena apa namanya ada yang sakit atau apa kita masuk ke dalam biar biar suhunya itu lebih stabil mungkin kalau pengen tahu bisa maksudnya saja ke dalam Oke ini ikan-ikan yang dirawat secara lebih khusus lagi ekstra sini lebih ekstra disini eh tempatnya karantina untuk yang lebih ekstra lagi karena ada yang sakit contoh ini ini tempatnya ikan yang sakit-sakit Oh ini jadi ikan yang sakit itu kita kita ambil dari akuarium itu kita ambil dari akuarium itu terus apa namanya kita jadikan satu sama yang sakit-sakit nah terus kita apa namanya perawatan ekstra kasih obat lah atau apalah dan sebagainya kayak gitu biar bisa sampai sembuh lagi baru deh kita mulai posting-posting lagi contoh itu yang di dalam sana lebih ke apa namanya jadi kita jarang jual untuk yang ruangan sana itu bisa dibilang ruangan satu itu kita jarang jual ikan sana karena ya itu takutnya kenapa-napa malah itu nunggu sehat dulu baru kita mulai posting lagi seperti itu oke karena kita nggak mau mengecewakan customer ya jadi kita kasih yang paling baik dan paling sehat kita mengutamakan kualitas dan apa namanya kesehatan ikan lah kita nggak pengen ngecewakan para penghobi yang beli di Ebisukoi oke ini ruangan satu ya ini ruangan satu ya lanjut ke ruangan dua ruangan dua ini kita ada lima akuarium sini nah ini ada Mas Dika yang lagi bersihin aku ini ada tim perawatannya guys jadi disini kita apa namanya tiap hari selalu kontrol bagian filternya akuarium oke terus jadi semisal ada kotor lah atau mesti yang perlu diberikan ya langsung diberikan saat itu jadi untuk menjaga kualitasnya si ikan juga biar nggak takutnya kenapa-napa akhirnya karena numpuknya amonia dalam akuarium akhirnya tak jatuhi sakit atau warnanya pudar atau kayak gimana kayak gitu-gitu banget gercep banget berarti ya tim perawatannya kita sini eh apa namanya ya mengutamakan kualitas yang semaksimal mungkin biar eh pembeli enggak kecewa lah dengan ikan-ikan yang dari kita semuanya contoh disini ini ada ini kawan-kawan ada kiko kiko berhati ceritain dong sekalian ini ini stoknya ada berapa nih yang disini kira-kira muat berapa ini akuarium ini size-nya sekitar 28-30 up ini ada 33-an juga ini ada 50 ekor sini oke ada 50 ekor ya ada matcubak koko laku tiga aku ada ya aku jagung juga ada tiga aku ada juga ini terus ini 50 ekor dan lanjut ke sini nah ini sebenarnya ini udah laku satu akuarium cuma tunggu Alhamdulillah ini udah laku akuarium cuma tinggal belum beri pembelinya dia masih minta dikit dulu nah minta dikit dulu di kita karena ada problem something problem di kolamnya sana jadi dia minta tolong ke kita untuk dikit dulu ikannya di sini ini sekitar 60 ekoran size 25 cm kohaku sanke kohaku sanke 60 sekitar 60 ekoran jadi ternyata di Ebisukai ini boleh ya dikit dulu misalnya temen-temen order terus nanti dulu deh dirawat dulu di sana itu boleh ya cuma ada batas waktunya juga karena ya kita tempatnya terbatas jadi kita juga memikirkan apa namanya kita ada maksimal waktu itu sekitar semingguan seminggu tapi lebih dari itu mungkin ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan dari iya dari para customer seperti itu karena kita ngasih perawatan juga ya karena kita ya perawatannya juga dari buat kelima amnya oke guys ini ada yang kecil-kecil juga disini ya mas ini ikan apa mas nah kalau ini ini sanke kohaku sanke doitsur atau rata ini udah siap jual apa namanya ini sekitar 100 ekoran 100-200 ekoran jadi kita Insya Allah ready dari size kecil sampai size yang besar kita ready dari size sepuluh sampai paling besar 40 cm ya ya empat puluh oke empat puluh itu gitu nah ini kita itu tadi akuari ruangan berapa itu ruangan dua ini ruangan tiga ruangan tiga kita disini ada tiga akuarium disini mbak oke ada tiga akuarium apa ada tulisannya laku mas jadi sudah laku ini yang akuarium ini juga udah laku satu akuarium wah disini laris banget dong alhamdulillah 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 tdmq ya ya jadi ya ini ada sekitar 80 ekoran dan tanggung-tanggung lakunya 60-80 ekoran bukan lagi yang habis ya video ini segera diambil ya gercep ya kan nah dia minat dikit dulu karena masih renovasi kolamnya habis bocor is kayak gitu lah kecelakaan gitu-gitu oke ini akuarium selanjutnya ini warnanya cantik-cantik ini kohaku ya ini kalau ini ada kohaku kikusui size nya 28-35an kohaku sama kikusui oh yang mana tuh kikusui itu yang ini nih hampir sama ya ya jadi kohaku sama kikusui itu hampir sama cuma dari ketebalan warnanya sih oke jadi bisa kelihatan lah bedanya gitu cuma tapi kadang para apa pencinta koi itu yang bisa dikatakan masih baru masih agak bingung nih sama jenisnya kikusui mah ke kohaku jadi dia itu beda jenis cuma yang kikusui itu dari hikarimoyo oh itu kalau gak salah seperti itu jadi bedalah ya kalau dilihat secara dekat memang beda guys ini size nya berapa mas? ini size nya 28-35an ini range harga sekitar 300-500an dan ada yang 1 juta juga oke ini 300-1 jutaan guys harganya iya ini kan ini cantik-cantik banget yang tapi rata-rata tapi rata-rata sekitar 300-500an 3 rata ini harus nunggu di skam lah gue iya terus ini juga ada oke yang ini apa nih? ini kohaku sanke doitsu terus ada kujaku juga iya ini sekitar 80 ekoran size nya 22-30 up ini kalau kalian lihat dari beket ya ini cakep banget warnanya mantep merah asli jadi cocok lah untuk pengopi yang pengen wah sumpah pola-polanya nanti-nanti ini wow ini kualitas super bagus banget ini ready guys siap di order jadi buat teman-teman yang gak mau ketinggalan langsung di calling ada nomornya ya di atas silahkan langsung dihubungi kita-kita ini range harga sekitar 200-500 ribuan juga tergantung dari kualitas sama warna warna 200-500 ribuan aja warna yang cantik-cantik banget kayak gini guys aku jadi rindu itu ya apa? oke yang ini mas nah ini yang di luar ini bisa dibilang masuk ke ruangan 4 karena kita apa pembagian ruangannya seperti itu yang di luar ini 1,2,3 sama disana ada 4 aku rim kan oke jadi ini rata-rata size 30 up range harga sekitar 300 ke atas iya rata-rata ini ada riuturi, kohaku ya ada sanke juga ada sorakoi, ada sanke juga sorakoi juga ada iya size 30 rate nya 300an ke atas iya rata-rata sekitar 300 up terus ini juga ini size nya campur ada size 20 sampai 30 cm ini kemungkinan sekitar 60 ekoran 60 ekor tapi range harga ini karena yang bisa dibilang ini yang grade A sih maksudnya setiap angkatan panen ikan kan kita selalu milih selalu grade A, B, C nah seperti itu nah yang A itu kita campur jadi satu disini seperti itu oh jadi buat customer yang nyari grade A itu adanya disini kan iya oke grade A disini jadi kita mau nyari yang grade A, grade B yang mungkin yang pengen nyoba yang penting pokok warna ikan lah pokok ikan koi caranya kita juga ada mau belajar ready kan jadi pokok ikan koi itu kita juga ada ini range harga sekitar 200an oh yang grade A ini harganya sekitar 200 iya goes up sampe iya ada yang sekitar 500 ada yang 800 ribuan juga nah harganya gak mahal tuh kan ini buat temen kalian ngopi di rumah tuh apalagi buat para penghobi mas uang segitu kan buat aku nanti dengan harga segitu itu bakal membalikan mood ya moodnya itu semangat pagi hari iya jadi gak bisa disamaratakan lah hari ini sangat murah banget untuk membangun mood kita jadi imbang kita harus liburan mengeluarkan duit berjuta-juta ya kan mending kita nongkrong di samping kolam sambil ngopi ambil merokokokan oke caranya seperti itu terus apa ya iya bener kayak gitu oke mas lanjut yuk ini aquarium ini ruangan 4 juga lanjut itu 1 2 nah ini 3 3 4 5 6 ada 6 iya total yang di ruangan 4 itu ada 6 nah ini kujaku yang itu kujaku ya ini kujaku ada sirop ada shanke doitsu juga oke ada shanke doitsu nah ini size nya sekitar rata-rata sih 30 up oke rata-rata kita punya 30 up iya tapi beberapa yang 25an oke yang kujaku sama shanke doitsu yang di ujung banyak itu kalau ini kecil-kecil size nya sekitar 15 20 oh itu buat temen-temen yang mau belajar lagi ya mungkin bisa dilihat langsung boleh oke ini campur jenisnya ada ada shanke shiro midori sora goi susui macem-macem kita ada banyak ya kita hampir punya beberapa stok yang dibutuhkan iya bener nah terus disini juga ada nih campur size nya sekitar 10 sampai 20 cm oh ada lagi yang kecil 10 sampai 20 cm ini ikannya lu cuma berarti juga sanke doitsu terus ada karasi benigoi nah ini warna tajem-tajem guys mantap nggak ngecewain lah intinya kalau udah masuk kolom kalian nah terus ini juga size kecil ini Showa shiro size nya sekitar 10 sampai 12 13 14 15 oke 10 ini buat yang tidak jenis kan ada yang pengen nyoba kalau saya pengen nyoba budidaya size ini jenis ini, jenis ini insya Allah kita bisa nyediain nanti kita cek kolam-kolam yang kita punya oh ini waktunya ngangkat, ini ada pesanan kita bisa nyariin jadi kalau mau beli langsung telepon gitu request mas bisa banget karena kolam kita juga di mana-mana oke mas lanjut lagi nah lanjut ke belakang ya kita jini juga ada beberapa kolam fat kolam terpal ceritain dong ini size-nya berapa, jenisnya apa aja paling kecil berapa nih paling kecil 18 cm 18-30 cm ada campur ini juga bisa dibilang yang grade A ini grade A? iya grade A, dari warnanya cerah-cerah sama polanya bagus-bagus kayak gini kan nah kenapa kita masukin kolam fat, nah jadi biar tetap kita bisa kasih makan karena ikannya takut apa ya biar bodinya tuh tetap iya tetap isi biar gak kempes nah ntar takutnya waktu nyampe ikannya kempes akhirnya mengecewakan para customer kita lah seperti itu jadi walaupun karantina seperti ini juga kita tetap selalu kasih makan untuk menjaga kualitas bodinya sama warnanya juga betul ini disini ada 120 ekor harganya sekitar 150 sampai 300 500 juga ada ada yang 150 loh ini kalau aku penghobi pasti berborong lanjut mas nah ini yang spesial dari kita misalnya ikan spesial sih ini harus di shoot dari deket mas ruki sampe anak oke mas ini dari size berapa kenapa ini istimewa nah ini rata-rata sebenarnya size 40 up oke ini size 40 up ada kohakus sanke nah terus tanco juga ada satu karasu terus jadi ini ikan-ikan pilihan lah ikan-ikan pilihan dari kita apa namanya yang ikut lomba kemarin juga kita masukkan kesini ada yang ikut lomba yang menang kemarin ya mas ya oh yang masuk base in size guys udah nonton video sebelumnya kan tuh nah jadi kita rawatnya tuh disini yang dapet sertifikat dan piala itu disini wow dijual gak sih mas Vian oh dijual tapi masih nanti dulu aku pengen pengen nyoba lagi lah oh gitu masih penasaran masih penasaran sejauh mana nanti kalau kira-kira dijual nih yang best in size nih taruh harga berapa mas nah tidak biar penasaran kalau penasaran kalian langsung telepon aja nanya ya adminnya mana mas Vian aku mau nanya harga berapa oke ini berapa ekor disini disini sekitar 20-25 ekor nah rata-rata size 40 sih oke rata-rata size 40 nah itu yang kecil-kecil itu ikan kualitas dari kita jadi ini bisa dibilang untuk tipingan oke nah jadi untuk persiapan event-event yang akan datang oke jadi kita persiapkan disini kita rawat disini kita kasih makan nah makannya khusus terus makanya kita apa ya kasih perawatan ekstra kita disini oke di kolam ini oke mungkin kita lanjut ke belakang ya kita lanjut lagi ya ke bagian belakang nah kalau daun tadi kita ada kolam fat 3 nah disini lebih banyak lagi kita ada ini lumayan banyak ya ya kita ada 4 yang kotak 1 bunder nah kayak gitu kolam fat bulat nah jadi ini untuk penampungan aja sih jadi ini sebenarnya ikan laku terus sekarang orang pengen kip jadi kita tampung disitu sementara kita kasih makan biar bodinya tetap stabil tetap terjaga kualitasnya juga tetap terbuka nah terus disini juga ada apa namanya stok kita yang wah polosan jenis polosan bagus-bagus ini warnanya mantep banget ini baru dateng ya nah ini ada slayer kumpai kuhaku terus polosan gindrin iya gindrin polosan gindrin ini cocok banget lah itu yang kumpai warna putih sama merah ini udah laku oh kuahaku ini beberapa yang udah laku tapi tinggal nunggu kabar kirimnya kapan iya sayang banget kalau udah laku ini range harga sekitar 500-1 jutaan ini harganya 500-1 jutaan dan ini warnanya asli aku yang lihat langsung nih mantep-mantep banget warnanya temen-temen yang mau kesini ini silahkan ya boleh komen dibawah nanyain sama kita ada juga di google map kok eh di Sukhoi tepatnya ada di Blitar di Nglego ya di kecamatan Nglego desa Mojangan desa Mojangan iya nah buat temen-temen yang mau langsung lanjut aja main kesini silahkan kita terbuka banget suka banget bahkan oleh kunjungan-kunjungannya ini stoknya ada berapa ikut ini sekitar 35 ekor 35 ekor ini ini size rata-rata sekitar 28-35 28-35 ini dilombain cakep iya kalau itu juga ada di ujung itu itu sekitar berapa mas nah kalau itu disini sekitar 35an ekor oh ini 35an ekor iya 35 ekor size-nya sekitar 25-35 cm oke 25-35 cm ini dikasih makan ya kalau di kolam fat iya jadi kalau di kolam fat ini selalu kita kasih makan untuk jaga apa namanya kondisi oh ini ada pakannya tuh kondisi tubuhnya oke mungkin bisa mau kasih makan oh boleh boleh dikasih makan boleh banget oke aku dulu pernah diajarin katanya kalau ngasih makan itu satu satu sisi iya tapi dilempar kamu kok gak mau sama aku mungkin mereka udah kenyang ya aku jembur aja guys gak apa-apa mandi sekalian sama ikannya gitu oke guys itu tadi sekilas tentang stok-stok dan koleksi-koleksi ikan dari Edi Sukhoi thank you banget mas Riana kan tadi aku udah kasih makan ikannya aku juga penasaran di Edi Sukhoi ini makannya apa aja imporkah lokal kah seperti apa tapi kayaknya kita tunggu di video selanjutnya ya mas Riana oke teman-teman thank you banget udah ngikutin aku hari ini udah ngeliat stok-stok ikan jangan lupa segera di order sekarang juga sebelum kalian kehilangan ikan-ikan yang jadi jangan lupa seribu koi seribu warna thank you udah nonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe thank you mas Riana ya sama-sama mbak kita makasih semuanya ya 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 Terima kasih telah menonton!